Pertemuan sore hari ini adalah Silaturahmi antara Partai Golkar dengan Partai Perindu dengan jajarannya. Dan Silaturahmi tentu membahas mengenai perkenalan dari kedua pengurus secara ofisial, secara resmi. Kemudian juga kami bertukar pikiran mengenai merencana ke depan dari koalisi yang ada, baik itu koalisi besar maupun dari koalisi KUB. Dan tentunya kedua partai melihat bahwa ke depan kita perlu terus menjalun menjadi Silaturahmi, termasuk terkait dengan jadwal-jadwal Pemilu yang ada. Dan tentunya baik Partai Golkar maupun Perindu, ini juga berkomitmen untuk terus menikmati pemerintahan Pak Jokowi, maaf amin, agar capaian RPJMN 2024 ini bisa dicapai. Karena tentu tantangan tak setelah COVID ini tantangan terkait beberapa capaian ini harus diakselerasi dalam dua tahun ke depan. Dan tentu kedua partai melihat dan merasa bahwa ke depan ini perlu terus berkomunikasi dan bekerjasama karena sebetulnya Pak Hali Tanu ini bukan orang lainnya. Dari segi topis mustangguh kita juga banyak bersinggungan, di capital market juga banyak bersinggungan secara lama. Dan terakhir juga kami dukung proyek beriau dalam pengembangan special economic zone. Jadi tentu dukungan-dukungan tersebut akan memperkuat kerjasama antar partai-partai ke depan. Dan tadi disampaikan juga bahwa koalisi besar itu penting karena Indonesia ini negara besar. Dan koalisi besar itu sangat diperlukan agar kita bisa menerobos tantangan-tantangan yang ada. Yaitu ketidakpastian baik itu di global maupun terkait dengan kuada dan terkait dengan apa yang Indonesia harus lakukan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Maka kestabilan politik itu penting. Nah kestabilan politik hanya bisa dicapai kalau ketua umum partai komunikasinya baik dan lancang. Demikian silakan Pak Harif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya saya ada senang-tanya keluarga besar Pak Depri. Dan terima kasih yang diterimainya kami di sini. Dan Pak Depri Pak Depri Pak Depri Pak Depri Pak Depri Pak Depri. Bahkan kalau kita lihat ada bendera juga di tengah sana. Satu hormatan dan satu kebahagiaan inisiasi yang luar biasa kepada Pak Depri Pak Depri Pak Depri Pak Depri. Tadi telah disampaikan bahwa betul memang tujuan kami kemenari. Yang pertama penasaran terhadap kami. Kemudian yang kedua penasaran terhadap kami. yang memang satu pemekaran yang besar terhadap kami selama pemekaran ini. Banyak wajar-wajar baru. Beberapa tidak hadir karena ada di belas. Tua-tua ada di belakang, tapi yang ada di Jakarta harus gratis kami saja. Dengan bersama-sama, bersama-sama tersebut berani. Biar di belakang, bagi para penampilan bagi belakang, di belakang bagi belakang bagi belakang bagi belakang. Saya mengenal ternyata dari belakang. Jadi belakang dari pasar modal juga di belakang. Sekarang ketua sosial itu pernah ya. Nah, saya juga banyak cipu dari pasar modal. Tapi intensitas yang luar biasa yang sering itu pada waktu pemilu tahun 2019. Jadi kita sama-sama menurut saya untuk menurut saya. Dan sebetulnya tadi saya sampaikan termasuk adanya KAIKA, Pak Sengdara Khusus yang juga denas, KAIKA itu diperlukan dengan sebuah kealamanan. Berikutnya yang paling penting tentunya adalah pembahasan tentang bagaimana ke depan bisa bekerja sama secara politik yang tadi beliau sampaikan koalisi besar yang tentunya sangat penting dalam menjaga kontinuitas NKRI, khususnya program-program yang telah dibangun oleh Presiden kita, Bapak Jokowi. Saya rasa dari saya itu, tadi semuanya telah disampaikan oleh Pak Erlangga, dan tentunya ke depan akan diadakan terus komunikasi dengan tentunya para pimpinan Patai Kolkar dan para pimpinan koalisi yang satunya, Gerindra, karena sudah bertemu antara kedua koalisi ini, menjadi koalisi besar, dan harapannya akan menjadi satu koalisi yang solid untuk membangun NKRI secara bersama-sama. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak. Nikol dari Harian Kompas Pak. Pak Erlangga, izin bertanya terkait koalisi besar ini, apakah benar Partai Kolkar juga menawarkan posisi Cawapres, terutama untuk Pak Erlangga, sehingga koalisi besar ini bisa terbentuk. Nah, dan untuk Ketum Perindu sendiri, izin Pak mau tanya dengan tadi persahabatan yang sekian lama, lalu juga background ekonominya Pak Erlangga, apakah itu juga kan biasanya wabarakat itu kuat di bidang ekonomi. Dari Bapak juga menyarankan agar Pak Erlangga duduk sebagai Cawapres. Terima kasih. Jadi masalah Pres dan Cawapres akan dibahas lebih lanjut. Terima kasih. Baik, kalau komentar saya, beliau memang ahli ekonomi. Saya banyak berdiskusi sama beliau terkait ekonomi, bahwasannya sangat luas, dan memang beliau sangat mumpuni di bidang ekonomi. Tidak salah sebagai mumpuni ekonomi saat ini. Nanti kalau masalah Cawapres-Cawapres tentunya tergantung daripada koalisi besar. Cukup ya? Terakhir. Golkar tanggapi dulu, belum pernah dibahas. Terima kasih. Saya rasa secara resmi Partai Berindu belum pernah mengatakan itu. Tapi dari arus bawah ya, pada waktu Pak TGP banyak keliling, dari beberapa provinsi ada yang mengusukkan seperti itu. Tapi semuanya terpulang kembali kepada koalisi besar yang memutuskan nantinya. Sudah ada tanggapan dari Pak Sekjen, Pak Hastok. Jadi, kan kalau mau masuk kan harus bicara dulu. Ini partai, ini koalisi terbuka. Terbuka untuk siapa saja yang ingin memperkuat koalisi besar. Terima kasih. Oke, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Anak kamera, Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.